Intro Baik semuanya, selamat bertemu kembali di channel Ridwan Official kali ini kita akan coba melanjutkan untuk yang seri belajar pemograman Laravel bagaimana kita membuat aplikasi transaksi dengan menggunakan Laravel 10 dan juga Telwin CSS sebelumnya, sebelum mengikuti dari pada tutorial ini silahkan subscribe terlebih dahulu channel youtube daripada saya sendiri baik, di kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan dari pembahasan yang video sebelumnya yaitu video sebelumnya kita sudah berhasil membuat recruit untuk yang data supplier nah kita sudah berhasil membuat untuk menambahkan data kemudian juga sudah berhasil untuk melakukan edit data dan juga untuk melakukan hapus data yang seperti ini baik, di video yang berikut ini kita akan membahas bagaimana membuatkan untuk yang menu data barang kalau kita klik data barang di video sebelumnya ini belum ada, belum muncul ya karena kita belum menambahkan untuk yang pemanggilan form barang ya nah di data barang di sini kita akan membuat struktur penambahan datanya berdasarkan struktur tabel yang telah kita buat yaitu ada ID, kode barang, nama barang, kategori ID, supplier, harga beli, harga jual, dan gambar daripada barang tersebut seperti pada video-video sebelumnya tabel barang ini juga berelasi atau dengan saling berelasi ya dengan tabel kategori dan juga dengan tabel supplier dan juga nantinya akan juga berelasi dengan tabel transaksi ada nantinya di tabel transaksi yang seperti ini artinya tabel barang juga nanti akan melakukan transaksi dengan yang tabel transaksi ini baik, ini struktur tabelnya nah sekarang kita akan mulai membuatkan bagaimana membuatan menu untuk yang data barang yang seperti ini kita next lanjut yang pertama adalah seperti biasa buka visual studio code nya kemudian yang dilakukan pertama adalah kita menjalankan perintah untuk membuat kontroler barangnya ini saya buka, saya buat satu terminal baru kemudian saya jalankan kontrolernya PHP artisan kontroler saya buatkan sebuah kontroler baru dengan nama barang kontroler oke, sudah berhasil barang kontroler sudah berhasil dibuat nah sekarang setelah barang kontrolernya berhasil kita buatkan kita akan menambahkan kode di dalam kontroler disini supaya cepat, seperti biasa kita akan melakukan copy paste saja dari source kode yang telah dibuatkan sebelumnya nah di contoh ini kita akan meng-copy paste dari kategori kontroler yang sudah ada seperti ini kita langsung ketikkan yang pertama adalah membuat function index kita langsung ketikkan metode pertama public function index oke, kita akan membuarkan ini kemudian kita copy paste saja yang ini kita copy paste saja copy paste saja kemudian kita copy paste kita ganti sekarang kategoris kita ganti menjadi barang oke, kategori ini kita ganti dengan nama model nama modelnya apa? nama modelnya adalah barang ini oke, kita ganti oke, menjadi barang yang ini oke, kemudian juga sama kategoris kita ganti menjadi barang juga sama barang juga sama nah artinya kita ini mencari ya ini pencarian kita akan nanti akan membuarkan apa namanya apa namanya ketika data di dalam table akan dicari berdasarkan nama namanya apa? kita sesuaikan dengan table pencarian disini adalah berdasarkan nama barang jadi ini kita berikan disitu nm barang kita tuliskan disini pencariannya itu berdasarkan nama barang oke, ini parameter yang dikirim kita berikan namanya q atau boleh diganti dengan nama yang lain boleh kemudian ini paginasi itu membuat halaman kita buat dan dia menampilkan data 10 buah kemudian ini kita ganti sesuai root yang nantinya akan kita buatkan rootnya belum kita buat nanti akan kita buatkan jadi kita ganti ini menjadi barang ini juga sama kita ganti menjadi barang baik, untuk function indexnya sudah selesai sekarang kita akan membuatkan rootnya kita beralih ke web.php ini sudah saya buatkan root untuk yang menu data barang kita aktifkan saja kalau mau dibuat barangnya adalah seperti ini ini kenapa? karena kita belum melakukan ini ya apa namanya mengimport daripada yang barangnya belum diimport kalau muncul seperti ini kita klik disini ada diberikan perintah ini apa namanya kita ketikkan altf8 oke kita kalau mau diketikkan ini jadinya seperti ini diketikkan ulang saja barang controller oke maka errornya hilang karena dia sudah berhasil terimport seperti ini oke nah kemudian ini nama barangnya ini nama kelasnya oke nah setelah rootnya dibuatkan kita ctrl s kalau kita klik disini kita reload waktu kita klik data barang juga belum dipanggil data barangnya kenapa? karena kita belum memberikan action pemanggilan yang ketika di klik menu ini caranya kita masuk ke app.blit kemudian di pemanggilan yang data barang disini yang data barang ketika di klik munculkan form yang barangnya kita klik aja disini root ini key ctrl c kita ganti admin supplier ganti menjadi barang sesuai dengan root yang telah kita buatkan tadi ini oke kita belikan disini baik kita ctrl s kemudian kita reload disini klik data barang maka akan muncul error error disini adalah menandakan bahwa admin barang controller index does not exist artinya kalau kita buka controllernya disini controller barang controller disini view nya belum kita buatkan barangnya ini barang ini barang sebentar kita buka ini barang oke ini barang oke sub ini ketika kita ini kan view nya view nya belum kita buatkan maka dia muncul yang seperti itu nah ini view ya sekarang kita buatkan view nya cara membuat view kita masuk ke dalam view kemudian disini ada sudah ada folder atau directory namanya barang kemudian kalau belum ada nanti dibuatkan saja di dalam directory admin buatkan satu buah directory baru dengan nama barang kemudian di dalam directory barang ini kita buatkan yang pertama adalah untuk menampilkan halaman utamanya yaitu index.blitz.php caranya klik kanan new file klik kan index.blitz.php kemudian enter nah oke kemudian apabila sudah dibuat kalau kita kontrol access ini kita reload maka disini akan muncul juga ya artinya tidak ada yang kontrolernya index does not exist berarti tidak ditemukan oke kita coba lihat dulu kenapa ini kejadiannya seperti ini baik kita coba reload lagi yang ini kemudian kita coba reload muncul error seperti ini index.blitz.x kalau kita cek sekarang controller controller sudah kita buat oh ini dia belum disimpan ya dari tadi belum kita simpan kita ctrl.s kemudian kita lihat disini reload oke berarti errornya hilang tapi belum muncul form indexnya ya untuk menampilkan form daripada data barang sekarang kita akan buatkan view nya view nya kalau tadi sudah kita buatkan yaitu yang untuk penamanya di view view ini index plate ini masih kosong ya artinya masih kosong belum ada apa-apanya sesekadinya belum ada sekarang kita akan ketikan kodenya kodenya kita samakan aja dengan kode yang di dalam tabel kategori kategori yang ini index blade ambil saja kode disini disini kemudian block ctrl A kemudian ctrl C kita bawa ke barang index barang dan ctrl V kemudian kita ubah sekarang menjadi ini menjadi barang kemudian juga sama ke bawah kita tinggal ganti saja sudah cepat ini kategori kita ganti menjadi barang ini oke tambah kita membuatkan method untuk menambahkan data baru kemudian disini kita lihat lagi ke bawah ya ini root root ini juga sama kategori kita ganti menjadi barang kemudian di bawah method get oke ini query name queue ini untuk yang pencarian search kemudian kita scroll ke bawah nah disini kita samakan aja nanti samakan disini yang kita akan tampilkan adalah sesuai tabel dalam database yang pertama kode barang nama barang kategori nama suppliernya harga beli dan harga jual jadi kita samakan aja disini oke disini misalnya tetap gambar boleh kemudian disini kita ganti menjadi nama barang kemudian ini kita ctrl c kolom ketiga kita ganti menjadi kode barang berarti ini kode barang ini nama barang di bawah nya kolom berikutnya kategori kata kategori kemudian kolom berikutnya adalah nama supplier supplier oke kemudian supplier kemudian kolom berikutnya adalah harga beli dan harga jual berarti kita tuliskan aja disini beli kemudian disini adalah jual ini harga harga beli dan harga jual kemudian kita scroll ke bawah tabelnya sudah kita buat ada 1 2 3 sampai sesuai dengan kolom di dalam database yang kita munculkan kemudian disini kita menggunakan yang fungsi dari blade laravel kita ganti ini menjadi barang kita panggil ini oke kemudian disini kita ganti misalnya menjadi sbrg barang kemudian disini kita ganti imax src nya kategori ini semuanya diganti diganti kita menjadi barang imax ini kita ganti sesuai menampilkan data gambar yaitu imax berarti sesuai sama ya imax yang ini berarti tetap sama imax oke kemudian di bawah sesuaikan saja kalau untuk menampilkan nama kode barang berarti ganti ini kategori ini ganti menjadi barang berarti ini sama seperti ini sama seperti yang di dalam model boleh juga disini namanya adalah kode barang berarti kita ganti menjadi kode barang oke kemudian ini kolom kedua kolom ketiga adalah nama barang kita ganti ctrl c saja c ter kita ganti kode barang menjadi nama barang kemudian disini berikutnya adalah kategori karena kategori ini merupakan yang relasi dengan tabel kategori kita ganti kategori id ini kita ganti menjadi namanya adalah nama kategori seperti ini jadi kita mengambil nama yang di dalam tabel kategori disini kita ganti sekarang nama kategori oke kemudian baris yang berikutnya adalah nama supplier nama supplier kita ganti dengan yang tabel supplier sakce kita ganti namanya adalah nama supplier kita tuliskan disini nama supplier ini merupakan penampilkan data yang berelasi yang berikutnya adalah harga beli dan harga jual ini samakan saja seperti yang di dalam tabel barang yaitu harga beli harga jual oke kita ganti harga beli satu lagi ke bawah harga jual baik kemudian yang di bawah ini itu tombol aksi untuk yang edit dan hapus edit yang pertama edit kita ganti admin barang rootnya kita ganti ini id tetap sama karena primary keynya tetap id kemudian di bawah destroy juga sama ini kategori kita ganti ini kategori kita ganti menjadi barang ini juga sama kategori kita ganti menjadi barang yang lainnya tetap sama id tetap oke ini untuk hapus kemudian di bawah tidak ada yang perlu kita ganti lagi oh ini yang hashback ini untuk yang apa namanya menemunculkan paginasinya kita ganti jadi barang ini juga sama kita ganti menjadi barang oke untuk paginasinya kita menggunakan towin berikutnya yang di bawah tidak perlu karena ini untuk menghapus data function destroy untuk menghapus data kita tetap menggunakan parameter id sesuai dengan yang primary key yang di dalam tabul tersebut oh ini ada yang mau diganti ini artinya yang ini ya admin kategori apabila ingin menghapus yang ada karena ada gambarnya jadi ini kita ganti saja kita ganti nanti kita buatkan folder folder artinya di dalam ini menghapus gambar ya kalau apabila ada gambarnya kita ganti saja menjadi barang kita belum mengupdate barang apa namanya membuat folder barang directory barang di dalam storage di sini ini kan nanti kita buatkan di sini ya satu buah folder untuk menyimpan data data gambar tapi nanti kita buatkan ketika di dalam penjelasan tentang menyimpan data oke apabila sudah coba kita ctrl s kemudian kita coba reload di sini maka jadinya seperti ini oke sudah nah akan muncul ada gambar kode barang nama barang kategori nama supplier harga jual harga beli dan aksinya kita munculkan data di sini data belum tersedia artinya kita sudah berhasil ya menampilkan view atau menampilkan tabel form ya form untuk data barang tetapi datanya belum tersedia nah sekarang next kita akan membuatkan bagaimana menambahkan data nah kita klik tombol tambah ini belum ada masih error ya kita balik nanti kita klik tombol tambah baru akan muncul form untuk input data barang oke untuk yang tambah data kita lanjutkan di video yang berikutnya kita stop dulu untuk video yang ini untuk yang menampilkan data barang baik next berikutnya di video lanjutan kita akan belajar bagaimana menambahkan data barang dengan menggunakan konsep relasi tabel yang terakhir jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang pemograman Laravel 10 dan juga tentang seputar dunia programming dan juga dunia IT pada khususnya selamat ketemu kembali di video yang berikutnya terima kasih